Saya Niwayan Riawati, Ketua dari Yayasan Bali Waselestari yang selama 10 tahun terakhir itu menjadi lembaga pendamping Bank Sampah bagaimana masyarakat bisa mewujudkan aksi nyata bersama Bank Sampah, itu kami bisa dampingi. Kita perlu ketahui bahwa Bank Sampah itu merupakan bagian penting untuk mewujudkan bagaimana sirkuler ekonomi di pengelolaan sampah itu bisa terwujud. Bagaimana kemudian sampah yang kita hasilkan ini bisa menjadi sumber daya itu sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Nah setelah disahkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa sampah itu habis harus dikelola berbasis sumber, Nah itu untuk tata laksananya dijelaskan bahwa untuk mengelola Bank Sampah sampah berbasis sumber itu adalah dengan gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, dan memilah. Nah setelah dipilah, masyarakat butuh sistem, koleksion. Nah di Bank Sampah inilah diwujudkan bagaimana aksi nyata sampahku, tanggung jawabku untuk masyarakat yang sudah memilah ini bisa terwujud. Bank Sampah itu ada Undang-Undangnya diamanatkan melalui peraturan Menteri nomor 13 tahun 2012. Nah bagaimana kemudian kita ketahui adalah Bank Sampah adalah ada payung hukumnya, ada Undang-Undangnya. Nah karena kita untuk memudahkan sistem Bank Sampah ini diduplikasi oleh semua masyarakat, itu ada namanya SOP. Jadi SOP ini, SOP dari pelaksanaan Bank Sampah ini membedakan dia bagaimana Bank Sampah ini berbeda dengan pemulung, berbeda dengan pengepul, dan di sini semua pencatatan itu dilakukan. Kenapa pencatatan setiap sen nilai dari sampah ini, atau setiap kilogram dari sampah yang masih kita hasilkan itu perlu dicatat. Karena ini akan mewujudkan sebuah bukti bahwa jika dikumpulkan itu ada lumayan jumlah yang kita bisa kerjasamakan di Bank Sampah, dan tentu saja setiap sen-setiap sen dikumpulkan menjadi banyak itu mengajarkan bahwa masyarakat itu daripada dibuang menjadi masalah, dibakar menjadi racun, maka akan dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi nilai yang cukup di Bank Sampah. Jangan lupa ya sahabat, jadi Bank Sampah itu ada undang-undangnya, ada payung hukumnya, jadi izinnya legal. Jadi mari mencari tahu bagaimana pelaksananya sesuai SOP, dan kami bisa membantu untuk itu. Mari bergerak bersama, ngayah untuk Bali yang kita cintai. Terima kasih.